hai son cek Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman hari ini Kang Komar ingin update progress mengenai pesona koripan 10 nah saat 10 nah saat ini Kang Komar berada di blok A persisnya ini di depan Kang Komar ya blok A1 dan ini A2 A3 ya A2 disana nah untuk progress di blok A ya kemarin video terakhir kan sudah persiapan ya untuk mulai pemasangan rangka bajaringan nah saat ini bajaringan sebagian besar sudah mulai pemasangan ya khususnya di blok-blok A yang lain bahkan sudah mulai pasang atap ya atau genteng nah tapi untuk kali ini ini hanya sekilas aja untuk progress blok A1 A2 A3 A4 ya sampai dengan eh A8 ya itu sudah mulai progress pemasangan bajaringan ya dan pemasangan atap nah sebagian kayak di belakang Kang Komar nih ya di A2 dan A3 ini baru mulai pemasangan bajaringan nah untuk blok A1 udah pemasangan udah pemasangan Lispang ya mungkin untuk besok hari udah mulai pemasangan genteng nah Kang Komar sepil ya teman-teman oke nah ini keadaan blok A1 ya teman-teman nih udah mulai udah terpasang untuk rangka bajaringannya dan atapnya udah tersedia ya gentengnya udah tersedia nah A2 disana juga sudah mulai A3 juga sedang progress pemasangan ya nih nah ini A4 nya teman-teman sudah mulai pasang bajaringan bahkan udah mulai pasang genteng dari ujung sana ke arah sini nih tuh ya itu ada yang lagi progress pemasangan genteng nah ini A4 nya udah mulai pasang genteng ya ini A7 karena A5 dan A6 nya disebelah sana ya teman-teman A5 A6 nya disebelah sana nah kesininya adalah A7 dan A8 nih udah mulai progress pemasangan juga tapi khusus untuk kali ini Kang Komar ingin update progress untuk blok C ya tapi nanti Kang Komar juga sepil untuk update progress blok B nih sedikit ya buat teman-teman yang mau lihat update progress unit bangunannya ya ditunggu infonya nih siap Kang Komar update ya dan progress untuk yang sudah disetujui juga sudah banyak nih teman-teman dari total unit saat ini 514 yang sudah disetujuinya di 349 dalam proses bank ada 129 terus baru lengkap ya baru lengkap dan pemilihan unit ada 26 nah ini berkas kantor ya teman-teman nah ada yang pembelian tunai di 8 ada yang dari pihak pesona koriban atau manajemen ada 2 orang nih ya teman-teman nah ini juga ada kabar terbaru untuk penambahan unit nantinya ya mungkin masuk ke tahap 2 baik sekilas Kang Komar ajak ya untuk lihat progress pembangunan di blok C tapi nanti sambil sedikit-sedikit baik Kang Komar update progress untuk blok B nih ya blok B nya nah untuk blok B saat ini di B3 dan B4 sudah mulai pemasangan batako ya tuh dinding udah mulai nah nanti kita sepil sedikit nah ini progress untuk blok C1 ya teman-teman nah buat teman-teman yang ambil di blok C1 ini mantep bagus banget ya karena posisinya cukup strategis ini adalah pasum utama ya antara sentralnya nih ya ada blok A blok B di sini di kanan ya blok A nya yang terlihat ini blok B nih teman-teman nah ya ini blok B nya yang bisa terlihat tadi kesini ya udah mulai pemasangan batako terus ini untuk blok C nya teman-teman nah ini nomor satunya untuk komersil tipenya 42 per 90 nah terus ini untuk yang subsidi nya nih nah jadi nomor 1 2 3 4 5 ada 5 unit ya teman-teman untuk saat ini tapi secara set plan ini jumlah total blok C1 bisa potensi kemungkinan 24 unit ya teman-teman kenapa disini nah ya dari 1 2 sampai 5 disini nomornya ujung terakhir di belakang sini nomor 24 ya karena ada kemungkinan potensi pengembangan di antara blok C ini teman-teman ya nanti blok C1 C2 C3 C4 C5 sampai C6 nyambung ke blok C7 nih yang ada disini ya nah C7 itu C8 dan C9 oke teman-teman nanti kita sepil ya jadi untuk unit kemungkinan disini ada 24 unit untuk saat ini terbangun sudah 10 unit ya di C1 nih nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 mantep banget nih ya kita nyebrang lewat fondasi-fondasi aja nih ya ke C2 ya belakang oke nah ini nomor 23 nya untuk yang subsidi nomor 24 yang kangkomar lalui persis nih yang baru fondasi karena untuk yang paling pinggir kita bangun tipe komersil ya secara progres ya kita saw nih kita perlihatkan ya untuk C1 tahapan progres pembangunannya sudah di tahap pengecoran topi minimalis ya pacaran topi terus sama slope atas nih ya ini tinggal copot aja nih untuk topinya tinggal copot aja ya berarti ini nomor 23 teman-teman ya 23 ini 24 ya ini nomor oh dibalik ini 23 ini 22 ya 21 nah itu 20 ya kalau nyambung sampai sisi sana itu totalnya 24 unit berarti dari 1 itu sampai 10 eh sampai 12 nah terus lanjut yang sisi sebelah sini 13 sampai dengan kesini nomor 24 ya ini persis kangkomar berdiri di depan C1 nomor 23 terus ini untuk unit di C2 nih ya C2 juga sudah mulai progress ini udah dicopot nih ya eh apa namanya yang STG STG nya tuh ya nat-nat coranya udah dicopot nah ini udah mau pengecoran slope ya besi slope atas nih ya ini untuk C2 teman-teman nah untuk C2 ini nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya nomor 4 disini ya nomor 4 terus belakangnya itu nomor 20 ya teman-teman 20 21 22 23 24 bener belakangnya nomor 21 unit bedanya kita jalan kaki lagi kesini nah lewat yang tuh jalannya udah dicor ini sembil nunjukin yang komersil udah mulai dibangun ya mulai progress pembangunan nih teman-teman oke nih ini nunjukin area jadi rumahnya itu belakang ketemu belakang jadi ini area dapurnya teman-teman nah dindingnya juga double tuh lihat ya dindingnya juga double ini area belakangnya yang nanti ada dapur ya nah jadi ini juga ada sayapnya nih untuk paling pinggir ada sayap sana ini paling pengecoran atas ya bahkan kayak sana mungkin nanti bikin sopi-sopi ya atau nggak bisa mulai langsung untuk proses plaster dan aci ini untuk secara tahapan ya bisa lanjut ke tahap plaster dan aci bisa mulai terus juga ke tahap sopi udah bisa mulai nah ini bukti bahwa lantai itu dikasih besi ring 6 ya amparan ini baru di plaster lantai kerja jadi ini nggak cuma dicor aja bawahnya tapi dikasih besi juga teman-teman untuk sepiteng di depan sini sudah tersedia tinggal proses perataan aja nanti kita lihat di C7 C8 C9 untuk setengah jadinya seperti apa ya nah ini yang nomor 20 dari sana 20 ya 21 22 23 di depan kangkomar 24 untuk tipe komersil nah lanjut ke set tiga nih teman-teman set tiga ini juga sama teman-teman ada unitnya ini enam unit ya untuk set tiga yang hadap ke barat ya ini ada enam unit ini ini komersil nomor 1 nomor 2 nya nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6 ya ini nanti lanjutnya ke sana sama sampai 12 terus nomornya ya secara jumlah nomor yang hilang ya teman-teman karena kan dari nomor 1 ini oke teman-teman lanjut untuk progres blok C3 ya C3 nya ini ada enam ada enam ada lima unit ya di sini enam unit dari nomor komersilnya ya nah ini nomor komersil 6 unit ke sana terus di belakangnya dari nomor 20 secara urutan sih sama teman-teman sampai dengan sini itu nomor 24 jadi ini nomor 2 ya untuk subsidi 3 4 5 6 sampai ujung terus di belakangnya nomor 20 ya sampai ke sini nomor 23 untuk subsidi nya dan 24 untuk yang komersilnya nah teman-teman di blok berapa buat teman-teman yang mau disepil untuk progres progres pembangunan rumahnya boleh mampir di komentar ya teman-teman saat ini Kang Komar update progresnya untuk blok C dulu nih ya nah ini C3 ya teman-teman nah area sini baru mulai persiapan untuk pemasangan kusen ya nih sama sedang mulai pemasangan dinding nih ya dinding dan kusen sudah mulai jadi yang paling ujung sana nomor 20 nya 21 22 ini Kang depan Kang Komar nomor 23 ya maaf nah ini nomor 23 ini nomor 24 untuk C3 C4 nih teman-teman di sini juga sama untuk progres C4 ya ada lima unit dari nomor satunya komersil ini nomor dua ya nomor tiga nomor empat nomor lima untuk C4 di belakangnya lanjut nomor 13 dari ujung ternyata teman-teman ya ujung sana itu dapet karena ini lumayan sih ya lumayan besar tanah yang Nangka Komar ada di sini teman-teman ya C4 nih nah tuh ya ini agak gorowong nih kalau bahasanya orang Sundama gorowong ya teman-teman jadi ini adalah lahan yang belum digarap ya secara potensi ini pengembangan bisa nanti lanjut progres pembangunan nih ya ini nanti nyambung semuanya teman-teman sampai sana ini lumayan besar ya nah di sana nomor 13 ya nomor 13 dan 14 terus nomor 15 ada tiga unit di yang ini nih ya yang udah diratain nih ada tiga unit terus hilang beberapa nomor berarti dari nomor 13 ya dari nomor 15 maaf teman-teman ya 15 sampai ke-20 nih berarti ada berapa yang hilang ya ada lima unit ya yang hilang teman-teman ya ada lima unitan nih bisa kira-kira dibangun nih ya 15 16 17 18 19 Oh maaf ada empat unit yang terjedak nih ya antara tanah yang Kang Komar Pijak sama yang sana tuh ya emang belum dibangun ya untuk modasinya juga mungkin 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 nanti ke tahap dua teman-teman sekalian ya tahap dua pembangunan secara progres ya pembangunan tahap dua kalau secara unit sebenarnya ini tinggal pengembangan aja ini langsung depan Kang Komar itu blok C5 nah ya tapi kita sepil dulu nih progresnya untuk C4 C4 ini nomor 20 ya 21 21 22 23 juga sampai sana ya nah sampai sana 23 24 nomor komersil terus ini nomor C5 nya C5 nomor 1 ya nomor 2 nya subsidi nomor 3 nomor 4 nomor 5 Kang Komar ya nomor 5 terus ini nomor 6 ya nomor 6 terus 7 8 9 10 ya sampai ujung sana ada 12 ya teman-teman sampai nomor 12 untuk yang subsidi nya ini kalau ada nih ada jalan nih terakhir teman-teman disini ya untuk sel 5 nanti disini ada jalan nah ya kalau secara set plan ini blok terakhir ya tuh kan disana ada jalan teman-teman jadi kita lewat galangan aja gak apa-apa ya untuk sepil ke teman-teman kalau disini nanti progresnya di nih tuh ya itu kan jalan ya teman-teman nah ini nomor terakhir nih nomor 12 belakangnya nomor 13 jadi kalau ada jalan kesini kemungkinan ini jadinya tipe hook nih teman-teman ya ini jadinya tipe hook nih jalan sini nyambung ke yang disana teman-teman yang ada gundukan tanah tuh nanti kita sepil lah ya kita jalan kesini aja buat menunjukin eh saya berapa ini di C5 ya teman-teman ini C5 nah ini C5 depannya adalah C6 kita lihat kesana jalan kaki aja lebih leluasa kita bisa bergerilia nih jalan galangan udah lama nih teman-teman kankomer gak lewat jalan galangan baru lewat lagi sombong bukan nih ya nah buat teman-teman pokoknya sekali lagi yang mau disepil unitnya ya blok berapa C berapa ya nomor berapa nanti di komentar aja nah nanti kankomer akan sepil progresnya ya teman-teman nanti setelah ini blok C nanti kankomer sepil blok D ya terus balik lagi ke blok A mungkin nanti selingan blok F nih ya blok F F ya nih tuh teman-teman yang pilih di blok F ini blok F udah jalan ya blok F D harusnya E dulu ya mungkin blok E kesini masuknya teman-teman ya ke tahap 2 ya nah blok E disini kesini blok F ya ini blok Fnya sekilas aja ya nah untuk blok C ada yang baru fondasi nah ini C6 ya baru fondasi dan pengeboran apa namanya ini ngebor sumur jadi untuk yang di sana ya teman-teman yang baru bawa pelang tuh nah itu nanti masuknya tipe komersil tipenya itu 45 tanahnya itu 72 nah buat teman-teman yang mau dapet tipe 4572 ini jalan utama ya teman-teman ini jalan utama antara blok C ke blok D dan ke blok B terus ke blok F ya tuh ya ini jalan ke blok F nah ini untuk yang C6 ya C6 dan C5 bagiannya ini yang ada pada depan ya ini di jalan antara blok C5 dan C6 progresnya baru mulai fondasi dan pengecoran selup ya nah selup bawah nih baru mulai mau dicor ini setelah fondasi nah ini selup tiang udah jadi tapi untuk C6 selup bawahnya udah dicor nah bahkan udah diuruk nih untuk persiapan nanti dicor lantai kerja digelar besi vermes ring 6 kita lanjut kesini ya nah terus ini C7 nih teman-teman jadi nanti ini C7 nih ya C7 ngadep jalan sini ya teman-teman ini C7 kalau di set plan itu C7 ini ada nomornya besar nih teman-teman nomor 28 maaf eh eh berapa ya ini cek dulu 35 35 oh 34 ini berarti 33 ini dari nomor 31 ini untuk subsidi nya nomor 31 nanti 32 sampai ujung itu 33 ya 33 belakangnya ke 34 jadi untuk blok C7 itu secara nomor ya bisa sampai dengan unitnya nomornya ini ada berapa ya ada 66 ya jadi bloknya panjang nih ya nyambung ke sana tuh teman-teman bisa kelihatan ya nah nyambung ke yang sana jadi dari nomor 1 yang yang ada mobil ya nanti kita sepil ya nomor 1 nya disana terus ke sini sampai dengan nomor 33 lanjut di belakangnya itu nomor 35 ya ini blok panjang nih teman-teman oh 34 maaf 34 ya 34 35 36 ada 3 unit disini ada 6 unit total ya teman-teman untuk ujung blok C7 nih ya nah mula-mulanya dari sana tuh yang ada gunanya itu tuh ya yang ini ya yang deret ini ini C7 juga ya nah dari nomor 1 sampai ke sini 33 balik lagi ke sana nomor 66 ya jumlah total unitnya untuk C7 baik teman-teman kita progres ke sana aja ya sepil sekalian untuk blok C7 C8 C9 untuk progresnya karena yang ini baru mulai fondasi dan pengecoran pokoknya ujungnya ya teman-teman ini ini antara ujung C7 C8 C9 sampai dengan C10 ya ujungnya nih ya nanti kita sepil ya lumayan ini ngos-ngosan Kang Komar nih berkeringat sedikit nah tidak apa oke kita sepil untuk blok C7 dari nomor satunya sekaligus kita review untuk setengah jadinya seperti apa karena disana sudah plaster aci dan sudah pemasangan keramik ya nah di depan Kang Komar ini blok B4 ya B4 ini yang komersilnya yang udah mulai naik dinding itu yang subsidi nya ya sekilas aja nih udah mulai pemasangan kusen ya teman-teman kita berjalan nih kita balik lagi ya nih ya ini C5 itu C6 tapi tadi nggak kesepil plat nomornya ya nggak apa-apa lah ini C4 balik lagi teman-teman lumayan sebenarnya tuh tapi olahraga lah ini teriak pak sama ini hehehe 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 ya 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 ini C3 udah sampai cepet juga Kang Komar jalan kaki itu motornya disana itu motor C3 oke ini pokoknya C2 C3 udah mulai pasang Shopee nih teman-teman ya C2 C2 udah mulai pasang Shopee yang segitiga kerucut di atas ini ini namanya Shopee nanti untuk dasaran bajaringan oh ini balapan lah kalau ini mah deket-deketan jaraknya karena bertahap nih blok C itu bertahap kayaknya dari depan sini dari C1 C2 sampai C5 itu progresnya berurutan secara tahapan oke nanti ditunggu aja teman-teman untuk progres update berikutnya ya kongkomar sedikit nanti mau sepil blok C nya ya sama sekilas nanti eh blok D ya teman-teman tapi udah sampai sekarang kayaknya besok hari minggu kongkomar liputnya ya mungkin tayangnya untuk blok D ke hari Senin atau hari Selasa kalau untuk yang blok C bisa tayang hari ini ya bisa tayang malam ini atau ya uploadnya malam lah uploadnya malam mungkin paling tidak nanti jadi tayangnya ke pagi oke nih sepil nih C1 eh C1 maaf A1 nih ya balik lagi A1 sana ujung A2 yang sebelah kanan di depan beko ini A4 sana A5 nya A6 balik ke sini A7 ya kita sepil progres 33 hari ya di progres satu bulan kurang lebih ya satu bulan ini developer ngejar pembangunan apakah lahan yang tersedia ini potensial nah ini kita berhenti dulu nih di C7 mana nomornya C7 nih agak ada nomornya ya nah jadi ini C7 nomor satunya udah mulai ngecor selop ya selop besi ya ini yang komersil nah jadi ini nomor satunya ngadep ke pasum enak banget nih buat temen-temen nih ambil tipe 4290 untuk blok C7 nomor terus ini C7 nomor 2 nya jadi ini dasarnya temen-temen ya dasarnya ini tanah tuh ada patoknya karena developer kita ini sangat-sangat tertib sekali ya tertib tuh dalam artian apa ya yang komersimpulkan jadi memang kalau misalkan belum diizinkan untuk pembangunan atau misalnya mungkin secara pembayaran belum terjadi deal ya berarti kita nggak bisa atau nggak akan semena-mena untuk garap lahan contohnya masih ada lahan yang tersedia di sini ya persona koripan itu sangat amanah teman-teman dari mulai progres ya dari mulai pembebasan kita bangun yang benar-benar real sudah terjadi transaksi atau udah deal ya jadi temen-temen jangan khawatir untuk pilih developer persona koripan group atau misalnya kalau belum yakin pun temen-temen bisa gali lagi informasinya seperti apa ya dipahami dari persona koripan 1 sampai dengan sekarang terjadi persona koripan 11 sudah 11 lokasi ya ini yang sepeda pesona koripan 10 nya sebelasnya mungkin temen-temen juga ketahui ya kita sudah membangun beberapa tahap secara unit mungkin di lebih kurang lebih kurang itu mencapai mendekati 15.000 unit total ya dari tahap pesona koripan 1 sampai beberapa tahap tuh sampai 11 tahap pesona koripan 1 ya terus ke pesona koripan 10, 2, 3, 4, 5 bahkan pesona koripan 3 aja sampai ada tahap 7 nya temen-temen ya terus balik lagi pesona koripan 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang terbaru ya terus 11 yang komersil yang terbaru juga jadi kita 2 tahun ini ya di dalam tahun 2024 ini bisa dibilang 3 lokasi pembangunan berjalan bersamaan ya pesona koripan 9 sampai dengan finishing penyelesaian ya bahkan masih ada yang akan kredit beberapa unit ya sisa tertinggal karena kemarin sempat habis kuota dan baru turun kuota tambahan ya terus ini pesona koripan 10, pesona koripan 11 pembangunan nah tadi ini set 7 ya temen-temen jadi ini nanti set 7 nomor 2 nya ya untuk suang subsidi nah ini tanah merah asli ya rata ini awalnya bukit nih sampai kesana tuh ya bukit nanti diseset diurukin kesini nah ini untuk set 7 nomor 2 nah ini deretan set 7 nih ini belakangnya set 7 jadi belakang-belakangan nanti ini nyambung ya kemungkinan ini nanti nyambung nyambungin secara pembangunan Kang Komar kurang paham yang pasti kalau temen-temen mau dapet tambahan apa pilih unit di blok C nah ya jangan ditunda lagi lah ya karena ini termasuk unit strategis ya kalau misalnya nanti ada tambahan unit temen-temen booking aja ya lengkapi aja persyaratannya ya siapa tahu nanti tahap kedua pembangunan berjalan ya ini bisa dibuka pas temen-temen udah lengkap ini sudah dibuka nih ya nah ini temen-temen bisa pilih ya kan ini deket pasum ya deket PK11 misalnya atau enggak yang pengen deket tengah ke jalan besar nah ini momentumnya temen-temen ya untuk ambil booking fee dan lengkapi persyaratan ya kita sepil yang set 7 belakangnya temen-temen ini Kang Komar khusus update progress itu real seperti pesona korepan 7 yang lalu ya kita update progressnya untuk ngisi YouTube temen-temen dan untuk memberikan informasi kepada temen-temen yang nanti pilih unit disini pastinya ya saya ini nih mau lihat progress nggak bisa datang ke lokasi nah kesini aja ya kesini aja lihat YouTube-nya Kang Komar oke go nah ini antara C7 dan C8 nanti Kang Komar mau parkir dulu disini nih ya biar deket jalannya deket ininya deket oke kita parkir dulu disini ya kita sepil C7 C7 nya cuma dua unit belakang-belakangan coba tukur apa ya kalau itu nomor kalau ini jumlahnya ada 66 ya unitnya berarti ini nomor 65 nih temen-temen ya tuh bener kan ini nomor 65 temen-temen maaf nih akan melawung-melawung nah ini C7 nomor 65 ya nih posisinya disini nah mana ya yang tangan Kang Komar kelihatan nggak sih nah ini nih temen-temen nah ini nih 65 ini nomor 66 untuk yang komersilnya untuk yang komersilnya nah ini lanjutannya tuh udah plaster udah limit udah mulus tinggal mulai progress pengecatan ini untuk setuju nomor berapa ya itu ya ini nomor 596061 yang tiga unit ini nomornya 596061 ini ada tiga unit lah itu 65666 nah ini untuk yang C8 ini ada tiga unit lah itu 6566 nah ini untuk yang C8 saya C8 ini nomor 2 nya ya satunya yang komersil baru fondasi nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6 ya nomor 6 terus nah ya nomor 6 terus dilanjut belakangnya nomor 57 belakangnya 57 balik lagi kesini 60 apa ya ini 62 temen-temen totalnya 62 62 unit ya untuk blok C8 kalau secara nomor itu bisa potensi sampai 62 unit nah terjadah disana temen-temen ini C8 nih C8 nih Kang Komar Sepil ya maaf nah ini C8 temen-temen ya C8 yang ini ya yang di tengah ini nih nah ini kan C7 yang ini dari yang C6 C7 nah C8 ya nah ini C8 jadi kepotong di lahan ini ya temen-temen baru nanti ada lagi unitnya informasinya sih sudah tinggal proses pembangunan aja kita cuman mungkin developer memaksimalkan tahap-tahap pertama dulu ya ibaratnya kita bilang saja ini tahap pertama secara unit potensial yang memang sudah deal ya sudah ada di pesan dakolipan sudah mulai pembangunan lah dari progres pertama sampai dengan saat ini nah ini komersil C8 nomor satunya di ujungnya nomor 62 nah kita lihat nih temen-temen nah ya ini dia unitnya oke nah ini untuk C8 nomornya Kang Komar belum hafal betul nih ya C8 itu nomor 57 dari ujung ya 57 58 59 60 61 nah jadi jumlah unit C8 kan 62 secara hitungan ya secara nomor blok nah ini ya nah ini nih temen-temen kebutuhan ya 57 58 59 60 ini 61 ini 62 bahkan gentengnya udah dicet nih ini kebutuhan untuk rumah percontohan nih area sini temen-temen nah keramik udah terpasang ya tuh nah temen-temen keramiknya udah terpasang kita intip dikit lah kita intip dikit kayaknya bisa nih nih ya tuh udah di keramik ya ruang tamu kamar 2 udah di keramik juga nah ini nanti saling pelapon disini nih ya nah di plaster tinggi nih temen-temen terus ini yang keramik sisa di belakang yang buat dapur ya nah ini yang buat dapur nih itu buat buangan wastafel temen-temen nah tuh ya jadi itu area terbuka nih nah temen-temen bisa tutup sendiri nah kita area dapur disini ya udah di keramik nanti disini akan ada meja kompor nah ini buat keran keran air ya ini sekilas aja ya temen-temen nah untuk bagian belakang juga ini sudah di plaster jadi ini semuanya udah di plaster nah temen-temen ini bagian topinya ya untuk melindungi dapur nih dari hujan ya sisanya temen-temen bisa bangun sendiri berinovasi berkreasi ya oke kita ke C9 ini C9 ya ini persisnya C9 nomor 1 yang komersil ini nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6 nomor 7 jadi ada 7 unit nih untuk yang saat ini sudah terbangun sudah terpasang genteng ya temen-temen udah terpasang genteng udah terpasang keramik ini tinggal pemasangan daun pintu dan jendela sama pengecetan lah ibaratnya terus pelapon ya langkah hollow itu progresnya ya temen-temen C9 nah nanti lanjutannya C9 disana temen-temen tuh ya udah kelihatan kita lihat keunjung ada banget tuh C9 ya nih C9 nih temen-temen nah ini ya C9 temen-temen ya nah ini yang ada kuku komer nih ya C9 kesini sampai sana oke terus nanti ke C10 terakhir itu blok C sampai dengan C10 ya baru nanti ke blok D nah kita kayaknya jalan dari samping bisa nih temen-temen kita jalan dari samping aja masa sih Bang Yogi 110 ribu promo Sabtu Minggu Bang Yogi nah temen-temen bisa nih nih baru aja panen nih temen-temen tuh ya lagi proses panen nih mungkin nanti digarap setelah panen kali ya nih nih C9 kita jalan kaki ya motor biarin aja dulu nah ini Kang Omar udah di depan antara C9 dan C10 ini C10 ini C10 ini C9 nya ya temen-temen C9 ini ada berapa unit ya C9 ada 4 unit 3 unit yang subsidi 1 unit yang komersil maaf ya nah ini kalau lihat nomernya ini 56 ya 56 57 58 59 60 nih temen-temen ada 60 harusnya ya nomor 60 kok enggak deng bener 59 unit ya jadi ini 56 57 58 59 yang komersil ya terus Kang Omar ini berdiri di C10 nya nah ya C10 nya ini persisnya nomor berapa ya ini nomor 3 temen-temen dan Kang Omar berdiri di C10 nomor 3 nomor 2 nya samping ini ya ini kita sepil tuh nanti ini jalan utama nih kelihatan gak ya disini aja ya ini progress nya untuk C10 juga sudah sudah mulai pasang genteng placer aci terus keramik ya sudah mulai nah ini C10 ini jalan utama ini jalan utama row 10 meter ya pemisah jalan antara blok C dan blok D nah ini blok D1 nih temen-temen ya jadi ini di depankan Kang Omar itu blok D1 ya D1 terus naik ke sana ya D1 D2 D3 D4 paling ujung ya paling tinggi D4 nih blok D juga sudah mulai progress ya ini persisnya D3 nih temen-temen eh maaf D2 nih temen-temen ini di D2 ya yang ada mobil itu D3 D4 yang diatas ini lahannya ya ini untuk yang C10 udah mulai bawa pelang ya pokoknya bagian arah sana ya antara blok C ya dari batasnya C6 sana ya ke sini itu baru mulai bawa pelang galian fondasi baru mulai fondasi baru mulai pasang besi selup ya jadi eh progressnya belum belum eh banyak ya untuk yang sambungannya nih mungkin kita kejar di C1 sampai C6 ya C7 C8 karena emang kepotong jadi eh pembangunannya bertahap ya mungkin dari yang selesai C7 C8 ini bagian finishing siapa rombongannya nah bagian fondasi jalan lagi ke arah sana nih temen-temen ya nanti nanti ini terhubung ya nah sana blok F nya di sana ya temen-temen tuh lihat nggak yang mobil lampu dimnya ngetip nah itu blok F1 oke temen-temen paling segitu dulu untuk update progress persona koripan 10 untuk blok C nya ya Kang Komar tutup sekian karena ini jaga udah masuk ajan maghrib nih udah jam 17 52 ya sekian Kang Komar tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu update selanjutnya ya temen-temen jangan lupa dibantu komen like dan subscribe nya assalamualaikum tahun ini punya rumah jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa Terima kasih.